assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Urban Cirebon saya dengan Mas Edi kali ini saya kedatangan tamu istimewa seorang petani tapi masih muda yang biasa disebut dengan petani milenial mungkin untuk silahkan beliau memperkenalkan diri silahkan Mas dengan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama saya Muhammad Ramdhani saya pelaku usaha pertanian pada tahun 2021 saya terpilih sebagai duta petani milenial Kementerian Pertanian mewakili kota Cirebon tahun ini masih aktif maksudnya saat ini masih di duta pertanian Iya saya tahun 2022 itu mewakili Pemprov Jawa Barat sebagai duta petani milenial Jawa Barat dan juga untuk di kota Cirebon sendiri saya sebagai penyuluh pertanian swadaya terus juga saya memiliki lembaga pusat pelatihan pertanian atau P4S dibawah Kementerian Pertanian jadi saya memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan pertanian kemasyarakat Mas di pertanian P4S ini sebagai pengolah pendiri atau penggerak aja nih Mas Ramdhani jadi gini P4S itu lembaga pertanian lembaga pusat pelatihan pertanian dibawah Kementerian Pertanian ini di Indonesia itu sekitar 1540 di seluruh Indonesia salah satunya adalah P4S untuk di Jawa Barat sendiri itu ada 300 dan terbaru saya dapat dasarnya dari FK P4S itu sekitar 326 di Jawa Barat banyaknya ya banyak untuk P4S P4S sendiri mewakili kota Cirebon nah tugas P4S itu memperkenalkan mengedukasi penyuguhan apa sih pertanian juga bagaimana sih caranya bertani nah kita jadi memperkenalkan masyarakat anak muda dengan kata milenial ini tentang bagaimana pertani yang benar yang efektif yang bisa menghasilkan di penyakit dia berarti tepat dengan tema pagi ini pagi ini kita akan bawakan tema tentang pertanian anak muda bagaimana sih anak muda itu menekuni bidang usaha pertanian sebagai pilihan usahanya pilihan bisnisnya kita kedatangan tamu yang tepat beliau seorang penggerak di bidang pertanian dan juga banyak usahanya juga full pertaniannya saat ini kalau kita ada beberapa usaha cuman memang yang paling kayak karena memang tak pertanian ini saya hobi saya senang menjalani jadi memang saya fokuskan sebenarnya ada beberapa usaha yang di jalan yang lain cuman memang ya untuk saat ini saya fokuskan karena memang dari pertanian ini juga ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ada hasilnya ya memang hasilnya sekali jadi menarik nih kira-kira usaha yang atau jenis pertanian apa untuk anak muda karena kan anak muda ingin coba sesuatu dan mereka ada nggak yang menarik muda di utama pertanian ini nah jadi gini Mas ini jadi eh dia dengan hadirnya tempat jadi saya saya ingin merubah pola pikir merubah pola pikir masyarakat merubah pola pikir generasi dunia malenial khususnya bahwa pertanian sekarang itu modern modern simple menjanjikan karena gini pertanian sekarang kita harus didukung atau harus dengan menerapkan teknologi hanya contoh misalkan saya memiliki empat tebun hidroponik ya jadi saya budidaya sayur ini dulu berarti itu bahasan teknologi ya sekarang nih belum lebih jauh dijelaskan tentang sopan anak muda caranya dulu Mas cara anak muda memulainya gimana oh gini cara memulainya gini kalau untuk cara anak muda memulainya ya sebenarnya bisa datang ke Pak Isra nanti saya jelaskan apa itu pertanian bagaimana cara budidaya sayuran atau buah yang sesuai dengan hasil yang memuaskan intinya sih itu datang dulu kami atau misalkan datang ke kelompok tanik ke dinas pertanian atau coba-coba di YouTube kalau boleh gini bisa sebenarnya di YouTube pun bisa dia namanya informasi sebenarnya dimanapun bisa tapi sebenarnya kalau kita ada gurunya langsung atau ada yang memang bisa membina gitu itu lebih lebih bagus karena kalau kita hanya lihat di sosial media di YouTube dan sebagainya itu hanya gambarannya saja kadang penerapan langsung di lakamannya itu mungkin ada kemungkinan itu berbeda jadi untuk anak muda ini ya memperkenalkan dulu kenal dulu di pertanian mencintai dulu pertanian ya baru nanti akan selanjutnya akan bisa berhasil di pertanian jadi uji coba boleh ya boleh memang tapi butuh memang pendampingan pendampingan untuk oh begini loh cara bertanam begini caranya seperti penyamai benih atau bertanin tanaman benar nggak sih? iya iya jadi gini bertani itu sebenarnya orang selalu berpikirnya bertani itu hanya menanam menanam merawat menjual lalu berpikirnya seperti itu sebenarnya di pertanian itu banyak nggak hanya menanam nggak hanya merawat nggak hanya menjual kita juga bisa edukasi atau memperkenalkan pertanian dan itu ke masyarakat yang seperti yang saya lakukan terus juga saya kita juga bisa apa sebagai konsultan pertanian kita juga iya banyak banyak kita juga bisa menjual selain hasil budi daya sayurannya kita bisa menjual benihnya bibitnya banyak banyak sekali dari bukan selain menanam aja jadi banyak seperti yang dijelaskan mas Rom Doni bisa jadi konsultan bisa jadi penjual bibit itu macam-macam tadi kan berbicara tentang teknologi ini kan teknologi tidak terkait dengan terkait dengan pertanian teknologi seperti apa yang mempermudah proses dalam bertani mas? jadi gini di pertanian itu ya itu makanya teknologi dengan hadirnya teknologi itu membuat pertanian atau membuat hidup itu lebih mudah bisa nggak dengan cara bin misalnya bin obrak-obrak jadi nggak? segala sesuatu sebenarnya butuh proses oh butuh proses nggak bisa jadi nggak bisa seperti membalikan lapak tangan langsung bisa jadi gitu atau langsung ada gitu ya mungkin kalau dengan cara beli benih terus jalan naik ke sualayan bisa ya atau ke pasar oh iya kalau misalkan langsung beli di pasar sih banyak banyak nah ini proses teknologi lanjut iya jadi gini Paispam P14 Paispam ini menerapkan teknologi hidroponik jadi kita hidroponik iya jadi hidroponik itu kita menanam atau berjaya itu tidak atau tanpa menggunakan tanah jadi kita murni menggunakan air jadi air yang bersistem atau menggunakan sistem jadi sistem yang bekerja kalau dulu kan kita menggunakan tenaga kita nyangkut kita gunakan temaran pesawat gitu ya sebenarnya itu juga masih kami lakukan jenis-jenis tanamannya ada? ada pengaruh nggak? apa memang jenis tertentu aja yang bisa di hidroponik? sebenarnya hampir semua ya jadi hampir semua di tanaman sayur, di tanaman buah itu juga bisa di sistem hidroponik tergantung nanti sistemnya aja tapi saya ingin menjelaskan di sini gitu dengan hardearnya teknologi membuat pertanian itu sekarang semakin modern semakin simple gitu kita nggak perlu capek-capek lagi di capek-capek lagi kita nggak perlu nyangkul di sawah kita nggak perlu kotoran lagi semuanya itu bersih terus juga ibaratnya kalau pertanian yang menggunakan teknologi itu mempermudah kita dalam bertani jadi dirumahan sempit pun bisa ya jadi dengan teknologi yang tepat ya kita mau nanam di halaman yang kecil pun bisa kalau ingin mencoba bertani tapi nih mas, untuk skala produksi itu kira-kira peluangnya gimana ya? jadikan kalau kita berwirausaha itu pikirannya tuh uang, uang, hasil itu bagaimana? apakah ada peluang yang bagus di Youtube? ada contohnya nggak? seperti mas Pak Iswan ini kan sebagai contohnya berhasil di Youtube banyak jadi sebenarnya ya paling lagi kita mencet dulu pola pikir dulu jadi pola pikir itu terubah dulu bahwa pertanian itu hanya khusus orang-orang tua saja atau yang melakukan pertanian ini yang tua-tua atau misalkan banyak pola pikir di masyarakat itu bahwa pertanian itu berpendidikan rendah nah itu juga ibaratnya apa sih pertanian berapa sih hasilnya gitu kan nah itu harus dirubah dulu pola pikir itu jadi kalau pertanian sekarang itu pertanian yang bisa menjanjikan pertanian yang modern yang mudah kita lakukan nah balik lagi bisa menghasilkannya karena memang kita itu bertani itu nggak asal bertani saja mas jadi kita sebelum memulai pertanian atau sebelum kita menanam itu harus ada pasarnya dulu nah kebanyakan para petani kita ini apa ya kebanyakan itu menanam dulu nanti 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 bagaimana urusan nanti nah kalau di Pais Bramatoi yang saya dijalani itu kita nanam berdasarkan pesanan jadi kita kita memiliki 4 kebun hidup unik ini kita nanam sayur dan buah kita panen per bulan itu sekitar 800 kg besar cukup besar nah itu cukup menghasilkan nah itu dengan hadirnya teknologi itu dengan 4 kebun itu hanya 1 kebun yang kelola jadi nggak perlu menggunakan atau memperkerjakan orang yang banyak jadi efektivitas dari tenaga kerja juga ya sangat 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 mengurangi kos produksi ya mengurangi daya produksi juga terus juga bisa membantu masyarakat juga nih kalau anak muda yang tadi ingin memulai apakah akan ada pendampingan dari pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah dari lembaga lainnya ada nggak mas bisa dari saat selama ini Islam yang bergerak sebagai lembaga pelatihan juga kan ya pelatihan juga dari lembaga pemerintah sendiri ada dukungan nggak ada sangat-sangat ada jadi gini kalau di pemerintah itu di dinas pertanian setempat di PT Pelembang di Kementerian pertanian sendiri kita harus terdaftar dulu bisa terdaftar sebagai kelompok tani bisa terdaftar sebagai penyuluh wilayah intinya sih kita terdaftar dulu nah kalau kita misalkan terdaftar nah nanti baru kita ada yang namanya bimbingan bimbingan ada pendampingan jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau yang mulai ingin memulai usah pertanyaan nantinya akan ada pelatihan bimbingan secara teknis secara online saat ini juga bisa nah jadi ya terbaik memulai dulu ya memulai dulu kita sukai dulu baru nanti di Solo ada jalan bisa lah hubungi ke nomor di saya juga tadi contohnya itu mas contoh contoh orang yang udah berhasil di bidang petanian anak pindah bisa ada gak ada 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 makhluk apa di mehantu yaitu di Bogor daerah Bogor sana itu berhasil setel itu pertanian pertanian itu termasuk salah satu tes pertanian tapi juga banyak dia ada ketua kedua kita Pak Sandi itu juga perbulan itu persekali panen itu bisa menghasilkan satu-satu itu juga Pak Sandi Oktan di Bandung Bahara pengusaha pengani bunga tadi itu agunawan itu juga terus berarti contohnya udah banyak jenisnya kalian bisa dipilih penerapan teknologi itu pasti akan mempermudah yang masih untuk bertani ini pertanyaan lanjutnya nih belum menutup si podcast pagi ini langsung aja tips dan triknya untuk mungkin yang ingin memulai bertani secara tani muda milenial ini bagaimana yang ayat-ayat yang lain-lain pemula ini begini kalau kliknya tadi yang pertama harus mengenal dulu mengenal makanya kan ada istilah kakmal makata sayang jadi mengenal dulu setelah mengenal baru mencintai nah setelah mencintai nanti kan kita akan tahu tuh apa nanti asli jenis portania atau PM4S juga bisa ke saya PM4S jadi di PM4S itu di setiap kota ada PM4S jadi kita boleh berkunjung nanti ke kebunnya Mas Paitan boleh diajarin nanti bisa ya sama-sama belajar lah siap nanti saya ya sedikit saya tahu yang baik bagaimana cara meniram pemumpukan jenis tanaman apa yang cocok ditanam khususnya di Ciregon rendah ini karena nggak semua tanaman itu cocok juga Mas ditanam sesuai dengan daerah sesuai dengan iklim dan tempat terus triknya sih sebenarnya jadi sebelum memulai pertania sebelum mengenal pertania itu harus kita ibaratnya cek pasar dulu Mas kita kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekitar atau di tempat yang mau misalkan saya di Cireboni di Cireboni ini sebenarnya butuh sayuran apa sih banyak yang dikonsumsi itu sayuran apa terus yang dibutuhkan itu apa sih buah apa jadi kita nggak asal menanam cek pasar dulu terus tujuan pasar kita apa jadi jangan asal kita menanam nanti kan bisa keliling sayur bisa cuman itu menurut saya kurang kurang efektif karena untuk sayuran hidroponik sendiri itu contoh gini saya dalam mengulai hidroponik hidroponik itu saya dulu pernah setiap perumahan itu saya kunjungi Mas saya kunjungi itu dari 101 perumahan dari 100 orang yang saya kunjungi itu hanya 4 yang membeli sayur hidroponik itu yang menerima saya ini untuk khusus sayur hidroponik ini memang dari harga dari segi harga itu mahal agak cukup mahal makannya lebih jadi kita harus pasarnya dulu kalau lagi kedepan kita akan belajar dengan 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 cara singkat ya apa lagi Mas ada lagi yang mau disampaikan atau saya pengen tes banyak pengen masyarakat memperkenalkan saya ingin itu saya ingin merubah kolatiknya paling pentingnya merubah kolatiknya kalau pertanian sekarang itu contohnya saya saya masih muda saya bertani saya seperti grup ini saya bertani jadi saya ingin ternyata pertanian itu menjadikan asa kita tahu harus tahu harus tahu kalau kita kita menjual sayur siapa sih itu iya yang membutuhkan ibu-ibu ini atau masyarakat kita ini butuh sayur ini sering makan jadi sama seperti kita proses dalam mencari apa pasarnya mana dulu terus target pasarnya akan kita capai siapa dalam bisnis petanian ya targetnya jelas ya keluarga siapa yang mau butuh petanian banyak teman sasaran yang tepat terus siapa yang masih iya lebih ke kangsa pasar atau tujuan pasarnya kemana itu kayak misalkan kaisprom sendiri kita tanam dari 800 kilo tersebut terus saya bagi-bagi kita punya tangganan pasar penjara masakif 11 dokter terus lima 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 rekoran beberapa 18 petanian ya jadi jadi jangan kita menanam tapi kita harus tahu dulu pasarnya tujuan pasarnya terus juga pasarnya jadi kesimpulan podcast hari ini kalau kalian ingin terjun di usaha pertanian teman-teman pertama mengenal dulu mengenal itu bagaimana pertanian terus cintai kalau tidak mencintai bagaimana bisa memulainya kalau sudah mencintai kita akan lebih senang ya gembira dalam menjalankannya oke untuk podcast kali ini cukup sekian nah ya teman-temannya mungkin kita akan berjumpa di podcast selanjutnya atau langsung berkunjung nanti di kebunnya Mas Romdoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati